Halo guys jadi sebelum kita mulai ini ada sedikit klarifikasi ya untuk video sebelumnya itu jelek secara kualitas dan sistemnya salah jadi guys akan kita take down secepatnya ya next kita bakal ngasih penjelasan soal Super League yang kita bikin ini ini udah season 8 season 8 kita mulai dari apa dari bulan September 2019 itu awalnya karena kita gabut aja aja terus kita bikin turnamen itu terdiri dari 32 tim dari 10 Liga top Eropa nah kita bikinnya tuh setahun dua kali bulan September sama bulan Februari setelah transverse window berakhir jadi biar update para pemainnya Nah untuk yang September itu kita nggak pakai kualifikasi karena udah tahu kan juara-juaranya siapa aja udah tahu juaranya siapa-siapa aja jadi kita nggak perlu kualifikasi lagi Nah kalau yang bulan Februari harus dibikin kualifikasi soalnya kan baru setengah musim jadi ntar yang kita mulai di bulan Februari itu yang diambil juara-juara tengah musim tapi tetap dikasih kualifikasi soalnya kita nggak tahu siapa yang nantinya bakal juara jadi kita kualifikasi lagi gitu untuk saat ini udah kelar tuh cuma UCL Champions League sama Europa League sama Conference League jadi kita ambil kualifikasi yang apa namanya UCL dulu karena UCL jatahnya 4 tim nah setiap Liga itu dikasih jatah ya masing-masing udah ada kelas mainnya kita udah bikin kelas mainnya itu poinnya diambil rankingnya itu diambil dari poin-poin yang didapat tim-tim perwakilan dari Liga tersebut dari grup stage sampai final jadi untuk peringkat 1-4 itu dia dapet jatah 4 klub 5-7 dapet 3 klub 8-9 dapet 2 klub dan yang peringkat 10 cuma 1 klub terus ditambah 2 klub dari juara Super League sama runner-upnya jadi pas 32 tim oke selamat menikmati video tersebut video terbaru kita klub dikasih klub dikasih dan sekali lagi minta maaf kemarin kemarin bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tincang selamat menikmati selamat menikmati Wikipedia stabil dikasih klub 11 mavais tewari player in attack well here is the Bayern side, Manuel Neuer begins in goal, Matthijs de Ligt plays with Dayo Vemekano in central defence, Leroy Zane plays with Serge Gnabry on the flags, and the centrepiece of the attack today, Sadio Mane thank you for attending Stamford Bridge enjoy the game keep her in control Conte and the danger is still on that is not going to do well wide of the target giving it a try and fine goalkeeping oh he's guessed correctly and saved it let's see about the delivery he's gone and found the net brilliant piece of finishing magnificent goal Bayern pushing forward with options available and the keeper was up to the task and they will make the change now well you have to say from that sort of distance that's a wonderful save now delivering that deep cross oh that is a majestic goal volleyed home with precision and style disappointing pass and they produce the arrears you never know they still believe in themselves not exactly what they had in mind I wonder what you thought of it all well Derek it was a poor result but it was a really tight contest both sides had their chances could have gone either way but in the end they will be disappointed well as strikers go Pierre-Emerick Aubameyang is among the best really knows where the goal is Stuart well he should be pleased with himself today because he performed really well he scored a good goal and they won the game an excellent day all round and he scored a good goal 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 Terima kasih.